Halo pemirsa TVN7, info hari ini. Pengacara keluarga korban Nofrian Syah Yosua Huta Barat, Brigadir J, yaitu Kamarudin Simanjuntak, berencana melaporkan kasus kematian Brigadir J ke Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, hari ini. Kamarudin mengatakan, saya lapor ini karena kami menduga Brigadir J adalah korban pembunuhan berencana. Yang mau saya lapor adalah pembunuhnya. Jadi besok, bilang, hari ini, saya pagi-pagi akan membuat laporan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, dugaan pencurian atau penggelapan handphone, sama dugaan tindak pidana kejahatan telekomunikasi, ujar Kamarudin pada hari Minggu kemarin. Kamarudin mengatakan, timnya akan mendatangi gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat hari ini. Dia mengatakan sudah menyusun bukti-bukti yang terkumpul saat ini. Intinya kan mereka bilang ini pelecehan. Saya yakin itu cuma narasi tanpa ada bukti pelecehan. Kemudian disebut tembak-menembak. Tapi tidak ada bukti, kata Kamarudin. Yang saya lihat di video adalah justru dia yang disiksa. Dia niaya. Dan disayat pakai benda tajam. Ditembak ucap Kamarudin. Sementara itu, Kamarudin belum bisa memastikan apakah keluarga Brigadir J ikut melapor ke Bareskrim atau tidak. Soalnya, ada hambatan komunikasi antara kuasa hukum dan keluarga Brigadir J. Dikarenakan handphone orang ini kan diretas sudah satu minggu lebih sejak peristiwa pembunuhan itu. Jadi handphone mereka tidak bisa komunikasi. Sehingga saya hanya bisa komunikasi dari handphone tetangga mereka. Dan infonya mereka ada rencana datang ke Jakarta. Ucap Kamarudin. Baik pemirsa. Sekian dulu info dari TVN7. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.